Halo kembali lagi di channel Cucu Studio di video kali ini aku bakalan ngasih tau kalian gimana sih situasi di kapal pesiar itu kambingnya kapal pesiar itu kayak gimana sih jadi buat kalian yang penasaran apa isi dalam kapal pesiar bagian kru ya jadi bukan yang guys kalau yang guys mah banyak yang udah upload banyak yang udah ngeliat sisi gemerlapnya kapal pesiar nah ini kita mau bahas tentang sisi dalam kru ini saya di lorong depan kamar ini kamarku jadi di setiap kamar itu di dempet-dempetan ya jadi setiap kamar kru di dempet-dempetan ini tuh tuh di dempet-dempetan Hai naiknya kita satu koridor kesana mentok terus belok kekiri tipe bentuk O Nah ntar satu tujuannya nanti di sana ada pintu keluarnya atau nggak aku tahu kasih tahu ya pintu keluarnya gimana Hai jadi siang atau malam lampu itu tetap nyala jadi emang penerangannya kita pakai lampu jadi siang atau malam lampu tetap nyala enggak ada namanya sinar matahari masuk ke dalam karena emang enggak ada ventilasi kalau ada ventilasi juga nah ya karena ini jadi Hai ini pintu keluar kita cuma satu ini Hai jadi ini yang tadi satu lorong tadi tebusannya sini yang satunya sini jadi bentuk kayak Oh nah pintu keluar masuk kita di sini pintu keluar masuk kita di situ Nah jadi kalau ada situasi darurat kita keluarnya lewat situ semua lewat situ ada nanti namanya emergency exit door ini ini adalah primary exit door jadi setiap ada emergency ini emergency situasi 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 emergensi situasi darurat kita ngikutin yang pelangin ini ini primary ini primernya disini ada yang namanya secondary exit root ya atau jalan pintas banget nah jalan pintasnya kita bisa lewat pintu yang lain tapi sama juga modulnya kayak begitu jadi kalau semisal apinya ada di sana atau ada kebakaran di sana kita bisa lewat yang tadi kalau apinya yang di tadi kita bisa lewat sini kapten bakal bukaan pintu yang ini kita keluar lewat other side gitu jadi Hai kehidupan di kapal ya begini Hai enggak ada sinar matahari terus kabinnya begini orang-orang kalau siang begini juga sepi semuanya pada tidur yang masuk malam tidur yang masuk pagi masih kerja ini kebetulan kabin bu naik shift temen satu kamarku tidur makanya aku nggak berani bikin video di dalam karena ganggu takut ganggu karena dia masuk malam nah aku masuk pagi ini kebetulan lagi break jadi tak sempetin buat video mungkin udah lama nggak bikin video atau Hai jadi ini kalau ah ini nih ada lagi emergency escape emergency escape from deck 1 to deck 2 deck 2 main vertical zone 3 jadi ini bisa kita buka nanti kita bisa ke atas lewat tangga nah di dalam ini ada ada gemboknya tapi kita nggak bisa buka karena emangnya peruntukannya buat emergency only di situasi darurat semua pintu emergency bakalan dibuka Hai watertight door terus ini watertight door kenapa harus ditutup karena kita lagi selling ya kan watertight door itu gunanya untuk menutup akses masuknya air kalau ada kebocoran di satu sisi satu sisi itu tuh misalnya di dalam ini tadi ya kan pintu keluarnya cuma satu jadi ditutup ini kan modelnya begini nih dinding yang sebelah sini udah tetangga udah tetangga jadi kalau airnya ada disini jadi watertight door itu menahan air supaya nggak cepat ke sebelah sana jadi modelnya kayak apa ya kayak penyekat lah penyekat gitu setiap sailing setiap kita berlayar itu watertight door pasti ditutup kalau lagi ngeport kadang dibuka tapi kadang nggak terlalu tapi kadang kalau kalau overnight itu dibuka gitu tergantung sih apa ya emergency exit corridor buat kru ya begini lah kehidupan di kapal ya kan have fun kadang kita merasa jenuh karena you know 8 bulan di kapal ketemunya ada orang-orang itu aja rutinitas rutinitasnya sama pagi sampai malam ngerjain kerjaan yang sama Hai ketemu orang yang sama kadang jenuh itu ada makanya kita disini ada game ada apa ya ada hiburan Hai kita ada playstation ada Nintendo ada dar kalau malam ada bar kita bisa kebar hiburannya orang orang-orang kapalnya begitulah kalau di kamar ya ada TV ada TV nya itu kita bisa nyaman nampilin eh film-film kayak gitu mau tahu isi dalamnya kabar kayak gini nih ini kamarku Sebenarnya ada deket tidak ada tersebut Hai telepres Tidak di tiga kamar Hai Hukar di Bali aduru Hai Ada kipas Ada TV Walker Barang-barang Begitulah Isi kamar Kita keluar lagi aja ya Nah, jadi gitu Isi kamarnya begitu Ada tiga kamar Jadi saya yang di atas Terus di bawahnya Sama ada di samping sebelah Tiga kamar buat satu kamar Eh, satu kamar buat tiga orang Ada yang satu kamar buat berdua Tapi kebetulan saya dapatnya yang Satu kamar buat bertiga Oke, kayaknya cuma gitu aja Video kali ini Maaf, nggak bisa Ngasih penjelasan yang bagus Semoga bisa bermanfaat videonya Ketemu di video selanjutnya See you, bye-bye Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.